Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekan bagaimana melakukan analisis uji beda, yaitu uji Wilsocken. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam uji Wilsocken. Uji Wilsocken merupakan uji beda dua kelompok yang saling berpasangan. Nah, tujuan dari uji Wilsocken yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dua kelompok yang saling berpasangan. Skala data yang digunakan dalam uji Wilsocken yaitu data ordinal, bisa saja menggunakan data interval atau data rasio, dengan syarat asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Nah, data yang dianalisis dalam uji Wilsocken memiliki kriteria yaitu data before, after, atau data pre dan post. Uji Wilsocken tergolong ke dalam statistik non-parametrik dan merupakan alternatif dari uji pirate sample t-test, jika datanya tidak normal. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dalam uji Wilsocken, selanjutnya kita bisa menuju ke program SPSS. Nah, di sini saya menggunakan IBM SPSS versi 26, dan di dalam video ini saya menggunakan data kuantitatif. Maka dari itu, saya akan melakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, selanjutnya pilih Legacy Dialog, lalu pilih One Sample KS. Masukkan data before dan data after ke kolom sebelah kanan, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output SPSS. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji normalitas, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji normalitas. Jika nilai signifikansi atau nilai b-value kurang dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak berdistribusi secara normal. Dengan kata lain, asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Dan jika nilai signifikansi atau nilai b-value lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Dengan kata lain, asumsi normalitas data terpenuhi. Nah, bisa dilihat, nilai asimsic to tell atau nilai b-value pada data before dan data after sebesar 0,000, nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa data tidak berdistribusi secara normal. Dengan kata lain, asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Nah, setelah kita mengetahui bahwasannya asumsi normalitas data tidak terpenuhi, maka dari itu kita bisa lanjut ke dalam statistik non-parametric, yaitu uji will soken. Caranya, kita bisa pilih menu analyze, lalu pilih non-parametric test, selanjutnya pilih legacy dialog, lalu pilih to relative sample. Nah, di sini muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua. Masukkan data before dan data after ke kolom sebelah kanan. Nah, untuk test table, kita biarkan default, karena di sini sudah ke checklist will soken, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output SPSS untuk uji will soken. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji will soken, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji will soken. Jika nilai asimsi total kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Nah, bisa dilihat, nilai asimsi total sebesar 0,007, nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan secara signifikan antara data before dan data after. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis uji will soken di program SPSS. Ya, seakhiri, selamat malam dan good luck.